Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini saya akan menginformasikan cara memasak nasi pakai magicom nah ini berguna banget bagi pemula terutama buat yang baru nikah atau membuat ngekos caranya beras itu dicucinya tidak di ininya ya tuh tidak di apa namanya ini pokoknya tidak di mangkok yang magicom nya tetapi terpisah terus dimasukkan ke sini ini sudah dicuci tambahkan air sudah ditambahkan air nah ini beras juga ada macam-macam ada beras yang suka air ada beras yang tidak suka air bisa ditanyakan ke penjualnya kebetulan yang saya ini berasnya adalah beras yang suka air jadi saya eh segini ya karena berasnya juga sedikit hanya tiga cup jadi airnya segini kecuali selima cup bisa segini airnya karena saya sedikit nah dah lalu masukkan ke badan magicom nya saya merek Yongma tips biar awet juga ada yang memakai perasan jeruk nipis sedikit atau ditambahkan garam itu bisa bisa awet nah jika nanti sudah matang berasnya jangan langsung dibuka jangan langsung dicabut jadi diamkan dulu kurang lebih lima menit setelah matang kemudian baru buka tutupnya diamkan lagi sekitar tiga menit baru bisa diangin-angin berasnya begitu nah ini sudah dilayak ditutup Hai bismillahirrahmanirrahim dicolokkan kemudian jangan lupa tombol cook nah ini sudah selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe dan di share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh